Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi 2 mockup undangan format Photoshop atau PSD. Dan kali ini saya akan berbagi mockup kembali, yaitu 4 mockup undangan format Corel atau CDR. Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini, saya berbagi 4-2 mockup. Dan cara penggunaannya sangat mudah sekali, nanti akan saya jelaskan di video tutorial ini, satu per satu. Untuk mendapatkan 4 mockup undangan format Corel, teman-teman bisa mendapatkannya di Tutoridwan.com. Di sini sudah saya siapkan linknya, teman-teman. Pada video sebelumnya, saya berbagi 2 mockup format Photoshop yang ini. Ini format Photoshop, teman-teman. Format Photoshop. Dan kali ini saya berbagi format Corel atau CDR. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa mendownload pada link ini. Ini format yang pertama. Seperti ini. Hasilnya teman-teman akan mendapatkan kosongan seperti ini. Setelah di-input, dengan desain undangannya, formatnya seperti ini, teman-teman. Linknya di sini. Password-nya ini. Ini untuk yang model pertama. Cara menggunakannya, sudah saya uraikan di sini secara teori, teman-teman. Nanti akan kita praktekan cara menggunakannya. Yang kedua, formatnya seperti ini. Ini kosongannya. Ini setelah di-input dengan desain undangannya. Di sini linknya, teman-teman. Ini yang kedua. Cara menggunakannya ini. Cara menggunakannya, cara teorinya. Berikutnya, format yang ketiga. Seperti ini. Ini kosongannya. Setelah di-input, seperti ini. Ini link download-nya. Saya menggunakan Google Drive, teman-teman. Terus yang keempat, di bawah sini. Ini cara menggunakannya yang format yang ketiga. Setelah teman-teman baca. Nanti akan saya jelaskan secara detail di video ini, teman-teman. Cara menggunakannya, satu per satu. Ini format yang keempat, seperti ini. Kosongannya. Dan yang ini, setelah di-input desain undangannya, seperti ini. Ini linknya, teman-teman. Cara menggunakannya, di bawah sini. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita mulai, bagaimana cara menggunakan 4 mock-up undangan format Corel. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Saya buka Corel. Ini yang pertama, sudah saya siapkan. Ini format JPG undangannya. Akan kita masukkan ke dalam sini. Ini yang kedua, modelnya. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat, teman-teman. Oke. Di blog, di blog saya ini sudah saya jelaskan ukurannya, teman-teman. Ukurannya. Nah, di sini. Teman-teman, siapkan dulu gambar JPG atau PNG. Terus, teman-teman, atur ukurannya. Di sini. 78 x 52. Kita atur ukurannya. Formatnya mili, teman-teman ya. Bisa ngaturnya di sini. Ini unitnya, diganti mili. Kalau misalkan teman-teman masih senti, diganti ke mili ya. Ukurannya. Saya tinggal di sini saja. 78 x 52. Seperti ini ukurannya, teman-teman. Kita taruhin dulu. Ini sama. 78 x 52. Nah, begini, teman-teman. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, dimiringkan. 340 derajat. Jadinya seperti ini, teman-teman. Kita milihkan di sini. Pilih dulu objeknya. Kita masukkan di sini. Angle-nya. 340. Enter. Seperti ini juga. Kita milihkan. 340. Enter. Nah, seperti ini, teman-teman, jadinya. Sudah seperti ini. Maka gambar ini kan kita masukkan ke dalam sini, teman-teman. Dengan menggunakan power clip. Nah, kita cek dulu power clip-nya. Pilih menu tool. Option. Power clip-nya harus posisinya yang auto center. Kita ubah ke sini. Kita ubah ke sini, teman-teman. Kalau X7, itu langsung ada di sini, teman-teman. Pilihannya power clip. Kalau versi yang lain, itu pilihannya di dalam sini. Di penuh edit. Oke ya. Kita oke. Kita cek lagi. Auto center ya. Mereka kita oke. Nah, selanjutnya gambar ini kita masukkan ke dalam sini. Ini juga ke dalam sini. Sekarangnya, pilih gambarnya. Di kanan. Pilih power clip. Masukkan. Gambarnya otomatis ke tengah. Ini juga sama. Di kanan. Power clip. Masukkan. Selesai, teman-teman. Jadi seperti itu saja. Maka secara otomatis gambar pen ini berada di posisi paling atas. Mockup yang pertama, seperti itu cara menggunakannya. Sangat mudah sekali. Nah, berikutnya mockup yang kedua. Yang kedua ini malah lebih mudah. Kita tidak perlu lagi memiringkan gambarnya. Kita cek ukuran mockup-nya, teman-teman. Dari masing-masing objek. Kita klik di sini. Ukurannya 84 x 70. Ini juga sama. 84 x 70. Kita atur ukurannya. 84. Lebarnya, tingginya 70. Jadi, seperti ini. Juga sama. 84 x 70. Untuk mengambil gambar di Corel itu, file import, teman-teman ya. File import. Ambil gambar ya. Gambar seperti ini. Oke, selanjutnya. Kita masukkan ke dalam sini. Di kanan. Power clip. Masukkan. Sama juga. Di kanan. Power clip. Masukkan. Selesai. Jadi, yang kedua seperti itu. Dan posisi bunga mawaknya, posisinya di atas. Oke ya. Yang kedua seperti itu. Berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pakai dimiring-miringkan, teman-teman. Nah, dimiring-miringkan. Kalau teman-teman bingung, bagaimana cara mengatur kemiringannya, berapa ukurannya, itu teman-teman klik di sini lagi. Di bloknya kembali ke yang ketiga. Yang ketiga itu, kita lihat di sini. Nah, ini ukurannya. 72 x 60. 72 x 60. Yang kecilnya ini, 36 x 60. 72 x 60. Yang bagian depannya, 36 x 60. Kita kembali ke desain kita. Yang ini, Kita atur. 72 x 60. Seperti ini. 36 x 60. Lebarnya, tingginya 60. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Yang ini, sama. 36 x 60. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kita klik di sini, berapa kemiringannya. 14 derajat. Berarti kita atur. Yang ini, dimiringkan. Ini kita miringkan 14 derajat. Ingat. Seperti ini. Yang ini juga sama. Kita miringkan. Yang ini sama. 14 juga kita masukkan di sini. 14. Seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan. Kita masukkan. Dengan power clip. Seperti di sini. Ini juga sama. Klik di kanan. Pilih power clip. Masukkan di sini. Ini juga sama. Ini tidak perlu di miringkan. Di kanan. Pilih power clip. Selesai, teman-teman. Jadi, seperti itu. Mockup yang ketiga. Sudah kita selesaikan. Berikutnya, mockup yang keempat. Mockup yang keempat. Kita lihat ukurannya berapa, teman-teman. Yang di sini, kita cek. 116 x 77. Kita atur. Kita ubah di sini dulu. Di sini. Ini kita masukkan. Kita cek lagi. 77 x 116. Kita masukkan di sini. 116. 77. Seperti ini. Kita masukkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Selesai. Yang ini ukurannya berapa? 58 x 77. Kita masukkan. 58 x 77. Seperti ini. Ini sama juga. 58 x 77. Baginya 77. Sudah di miringkan, teman-teman. Kita cek di sini. Berapa kemiringannya? 3.50. Kita ubah. 3.50. Enter. Masukkan. Di kanan. Power clip. Di sini. Selesai sama. Klik kanan. Power clip. Di sini. Dan mockup yang keempat. Selesai kita buat. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Selesai kita buat. Nah selanjutnya. Jika teman-teman ingin mengganti background-nya. Teman-teman tinggal download. Format PNG. Atau JPG. Tinggal di teman-teman buka. Di sini misalkan. Saya buka Google. Terus saya masukkan di sini. Wood texture. Untuk berbagai macam gambar kayu. Ini. Seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman download. Lalu teman-teman import di sini. Misalkan saya ambil fire import. Saya ambil yang gambar lain. Kayunya. Ini misalkan. Oke. Buat pepulangnya besar di sini. Kalau di sini. Nah selanjutnya tinggal. Kita masukkan. Gambar kayu ini. Kedalam background ini. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Oke. Sudah masuk. Nah selanjutnya kita atur. Posisinya. Bisa klik kanan. Pilih edit power clip. Bisa juga teman-teman. Pilih yang ini. Edit power clip. Kita atur posisinya ke. Posisi paling bawah. Yang lama kita delete dulu. Ini kita atur posisinya paling bawah. Klik kanan. Pilih order. Lalu pilihnya to back. Nah selanjutnya. Klik kanan. Pilih finish. Atau klik di sini. Sama. Jadi seperti ini teman-teman. Gimana? Bukan-bukan? Nah untuk ornament yang lain. Seperti bunga ini. Atau mawar ini. Itu teman-teman bisa download. Formatnya PNG juga. Jika teman-teman bingung mencari situs yang menyediakan banyak gambar PNG. Teman-teman bisa kembali ke sini. Dan di sini sudah saya siapkan linknya teman-teman. Klik di sini. Maka teman-teman akan masuk ke postingan saya yang terdahulu. Itu yaitu 10 situs penyedia gambar PNG gratis. Sebenarnya lebih dari 10 teman-teman. Lebih dari 10. Ada penambahan 2. Yang baru saya tambahkan. Saya memilih yang ini. Yang nomor 11. Bukan buka. Nah teman-teman bisa mencari gambar-gambar PNG di sini. Misalkan saya ingin mencari gambar PNG. Tanaman gitu ya. Tanaman. Saya ketikan saja. Plank gitu ya. Plank. Kita cari. Kalau kita enter. Atau kita klik di sini. Nah ini teman-teman. Berbagai macam tanaman. Sudah disiapkan. Di situs ini. Nama situsnya High Clip Art. Bagus banget. Nah ini kan tampak samping. Jika teman-teman ingin mencari gambar yang tampak atas. Seperti ini. Yang tampak atas ini. Tampak atas. Itu teman-teman bisa menambahkan di sini. Tulisannya. Plank. Top View. Nah seperti ini. Plank Top View. Jadi akan dilihat tampak atas. Baru kita enter. Nah ini teman-teman. Tanaman tampak atas. Nah. Nah. Seperti ini teman-teman. Cara mencari kan. Gimana? Paham ya? Cara menambahkannya ya. Tinggal teman-teman download. Lalu teman-teman masukkan. Di sini. Dengan cara power clip. Yang lain caranya sama. Nah ini yang bunga-bunga. Tanaman-tanaman gitu ya. Terus selanjutnya. Ini ada tanaman tampak atas gitu ya. Terus ada gelas kopi gitu. Ini juga sama. Pena gitu ya. Ada tanaman tampak atas. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Nah itulah teman-teman. Empat file. Mockup undangan format Corel. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.